Momen dari kemerdekaan tak hanya identik dengan baju perjuangan. Nah buat kamu yang ingin tampil modis dan kece saat perayaan 17-an dapat mengenakan baju batik bertema merah putih. Di Sukabumi, seorang pengrajin batik khas Sukabumi kebanjiran pesanan batik nuansa merah putih untuk menyebut hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-73. Berada di Jalan Kenari, Kelorahan Selabatu, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, pengrajin batik Lokat Mala membuat batik bertema merah putih. Kain yang digunakan benang sutra dan katun menjadi daya tarik bagi warga yang ingin merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia dengan modis dan kece. Sejumlah warga mengakui ingin tampil modis dan berbeda di hari kemerdekaan tanpa menghilangkan usur kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air. Ya saya lagi cari batik nuansa merah putih, batik khas Sukabumi juga ke batik Lokat Mala, buat acara 17-an nanti. Buat harganya cukup terjangkau di sini dan kualitas juga udah bagus. Bukan hanya baju batik, kerudung bertema merah putih pun hadir untuk menyemarakan hari kemerdekaan. Ini aku lagi cari kerudung, kerudung buat acara 17-an. Pemilik batik khas Sukabumi sengaja membuat tema merah putih guna menyemarakan kemerdekaan. Pesanan batik merah putih kini mulai ramai. Omsetnya pun naik hingga dua kali lipat. Ya sebagai warga negara Indonesia tentunya saya sangat merasa antusias setiap 17 Agustusan. Terlebih saya sendiri sih untuk 17-an ini lebih ke menyiapkan batik-batik yang nuansanya merah putih. Harga busana bertema merah putih ini dibanderol Rp150.000. untuk batik, sementara untuk kebaya dibanderol dengan harga Rp175.000. Tak hanya itu, berbagai kerudung nuansa merah putih pun tersedia. Jadi tunggu apa lagi? Tampil modis di hari kemerdekaan bisa jadi pilihan kamu. Panjian Prianto melaporkan untuk Nek.